Selamat sore, Mas Don ini adalah anggota Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 1968, dan juga kemudian pernah menjadi anggota Akademi Jakarta. Iya, dan menjabat rektor. Nah, Mas Don bisa cerita sedikit nggak, bagaimana dulu sejarah berdirinya Akademi Pusat Kesenian Jakarta tim, dan juga dikaitkan dengan karya-karya seniman yang sangat potensial yang lahir dari tim ini? Ini yang luar biasa kan, 1968 itu kita memilih seorang gubernur yang visioner, dan dia juga risetnya banyak. Beliau waktu, mungkin sebelum menjabat, atau pas mungkin awal-awal menjabat, beliau kan juga ke Paris. Terus juga mempelajari apa itu sebenarnya sebuah Paris itu kok menjadi seperti sebuah capital dari sebuah negara, tapi kok juga terasa bukan hanya sebagai ibu kota saja, tetapi lebih kepada sebuah hub untuk sebuah budaya. Dan ternyata harus ada pusat kesenian, dan harus di tengah kota, harus di tengah kota. Karena seniman-seniman itu harus dekat dengan aspirasi masyarakat, sehingga dia bisa ikut menerjemahkan, aspirasikan, dan ekspresikan dalam sense yang lebih kompleks. Bukan hanya fungsi-fungsi sosial, fungsi-fungsi kantor-kantor, bedung apa, tapi sesuatu kehidupan, kira-kira gitu. Nah, pertama kali dibentuk Dewan Kesenian Jakarta, dan itu dia rigid juga. Anggota Dewan Kesenian harus orang Jakarta. Makanya saya di Solo itu waktu saya 23 tahun dapat surat. Apakah Anda bersedia jadi Anggota Dewan Kesenian Jakarta kalau bersedia Anda dapat hadiah dari Kupomer Alisa Tikin sebuah KTP? Jadi, itu dia ada disiplin, itu oke. Aku pindah ke sini. Tim tidak boleh. Dinas Kebudayaan masuk tim. Ini dana langsung dan dilola untuk seniman. Kita biarkan dia melola sendiri. Nanti kalau kacau-kacau kita ini ya bisa kita tangkep tuh. Seniman harus kita punya design. Nah itu, intinya itu sebenarnya. Untuk melola seni, memanage seni, menjual seni itu dibutuhkan seorang manajer yang hebat. Dia pilih dari Pulau Gadung itu, manajer yang besar-besar yang ahli tentang membangun industri. Moham itu dia pilih satu orang, Suri Handel. Jadi, Pusat Kesenian Jakarta itu harus dilola oleh seorang manajer benar-benar profesional. Karena menjual seni itu tidak kambang. Itu intinya. Aku ingat pun dari kata-kata. Nah itu Pusat Kesenian. Terus kemudian harus juga dibangun calon-calon seniman. Dan itulah Dewan Kesenian ditugaskan membentuk LPKJ. Menurut saya yang paling penting sebenarnya harus menjamin kompleksitas itu. Kompleksitas dari kehidupan ibu kota gitu. Dan harus internasional sekarang. Dampaknya itu semua internasional sekarang. Global ya? Ya, global. Apalagi itu. Jadi, anggota harus dipilih berdasarkan kepentingan apa kita ini. Di dalam abad sekarang. Teknologi, global politik. Kita mau ada perang dunia ketiga. Ini semua harus bisa menjawab. Ya, ya. Ya. Oke. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.